Selamat pagi anak-anak, apa kabar pada pagi hari ini di rumah? Seturnya Pak Eko mengucapkan semoga anak-anak berbahaya dan sehat menjaga kesehatan melalui gerak olahraga karena warga memperbaiki sehat dan meningkatkan imunitas. Pada pagi hari ini saya akan mencari penyelidikan materi. Yang pertama nanti materinya adalah permanen bergulah besar yang berupa teknik dasar gerak permanen bergulah poli. Namun sebelum itu kita berdua mulai. Selesai. Salam sejahtera, sehat, cerdas, semangat. Bapak akan menyampaikan materi yaitu gerak lokomotor, gerak yang berada tempat, dan tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Untuk penggulah beli ada teknik dasarnya, yaitu gerak dasar passing bawah, passing atas, lalu servis bawah, servis atas. Nanti Pak Ewa mencontohi anak-anak nanti ada tugas praktek. Nah sebelum melakukan pada materi kita, melakukan pemorsan dulu. Yaitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gerak-gerak ini. Untuk melakukan gerak dasar bermain poli, itu kita gunakan nanti untuk passing. Ini tangan gegam, terus diayunkan, ada gerakan mantul. Yang pertama, yaitu passing bawah, perhatikan. Ini yang di atas. Di bawah. Passing atas. Lalu servis bawah. Lalu, yang keempat adalah servis atas. Jelas ya anak-anak. Jadi nanti di rumah, anak-anak melakukan itu, sebagai tugas di rumah, nanti boleh dibantu oleh Bapak Pohon Ibu, maupun anak kakak-kakak kamu. Nanti dalam melakukan gerakan ini, boleh pakai bola yang dimodifikasi. Bapak, boleh pakai bola dari plastik, atau pakai bola yang dibuat dari bungkusan kertas, yang di, di lem atau di, di taleni. Jelas ya? Yang berikutnya adalah sekarang, sekarang, tugas anak-anak adalah kedua, praktek dan teori. Tugas prakteknya, yaitu anak-anak melakukan, passing bawah, passing bawah ini, passing atas, servis bawah, kemudian, yang terakhir adalah, serapus atas. Nih, jelas ya? Itu dia praktek. Itu dia teori, anak-anak menyebutkan, gerak lakumuntur itu apa? Satu, nanti ditulis di buku, dan dikirim ke opak ekor. Yang kedua, sebutkan, gerak dasar, permana bola besar yang bola poli. Nanti ada empat tadi ya, sebutkan. Yang berikutnya, yang terakhir, yaitu, gambarkan lapangan bola poli, beserta ukurannya. Jelas ya? Mengerti? Ya. Cukup sekian, sebelum kita mengakhiri, pembelajaran, lewat video ini, kita buka dulu. Kedua mulai. Selesai. Dan anak-anak nanti, mengakhiri, pembelajaran itu pakai, peregangan. Ya. Seperti tadi, ini boleh, ini boleh, begini, begini, lalu begini, begini. Jelas ya? Ya. Terima kasih. Salam olahraga. Sehat, cerdas, semangat. Terima kasih.